Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat filah yang dirahmati oleh Allah SWT. InsyaAllah tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan daripada Allah SWT. Maka siapapun yang beriman kepada Allah SWT, maka tentu akan merasakan kebahagiaan dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada peluang di mana dosa-dosa yang kita sudah perbuat bisa diampuni oleh Allah SWT. Oleh karenanya, sebagai salah satu di antara rasa bahagia kita dengan menyambut bulan Ramadan adalah dengan cara kita senantiasa terus memperbanyak doa kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kita tidak memiliki daya upaya, tidak memiliki kekuatan selain daripada kekuatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita satu doa yang sekiranya bisa juga kita lakukan. Bisa kita perbanyak baca doa ini. Agar senantiasa Allah memberikan berbagai macam kebaikan di bulan ini dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Ya Allah berkahi kami semuanya di bulan Ramadan ini dan sampaikan kami semuanya kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan sekalipun nanti takdirnya Allah SWT tidak sampaikan kita semuanya kepada bulan Ramadan. Allah dati yang mahat tahu betapa bahagianya kita dengan menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal soleh. Dan yang kedua adalah dengan memperbanyak istighbar, mohon ampun kepada Allah SWT. Karena menurut Imam Ash-Shin Kiti, orang yang senantiasa masih melekat dosa dan kemaksiatan di dalam dirinya, menakala masuk kepada bulan Ramadan, maka itulah yang menyebabkan seseorang tidak bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah SWT. Diperkuat oleh Imam Al-Qayyim Al-Jawziyah. Beliau menyampaikan salah satu di antara dampak seseorang melakukan dosa dan kemaksiatan, maka dia tidak akan merasakan kelezatan, kenikmatan dalam ibadah kepada Allah. Maka karena tidak merasakan kenikmatan dan kelezatan itulah seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah secara istiqomah. Mudah-mudahan kalau seandainya kita memperbanyak istighfar, semua dosa dan kemaksiatan kita diampuni oleh Allah SWT sebelum masuk bulan Ramadan, manakala masuk kepada bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya. Ramadan menjadikan jalan maghfirah, keberkahan, berbagai macam pahala yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.